Halo teman-teman, berjumpa lagi di edisi ke-69 dari kisah Ting. Ya, akhirnya Peyang mendapatkan ide cemerlang bagaimana supaya bisa membantu Ting. Dan dia pikir Ting pasti akan bisa menerimanya. Yaitu memberinya proyek menggambar. Dia tahu Ting berbakat menggambar. Karena Ting pernah bercerita padanya bahwa di masa kecil dia pernah dileskan oleh engkongnya untuk belajar melukis di sanggar lukisnya Doyo Prawito. Dan dia sangat berbakat. Sehingga dia jadi contoh untuk mempermalukan murid melukis yang dewasa. Nah, kejadiannya itu seperti ini. Si Pak Doyo selain mengajar melukis anak-anak, juga mengajar melukis orang dewasa. Jadi di studionya itu ada dua ruangan yang berbeda. Yang satu itu untuk mengajar melukis anak-anak kecil. Dan satu lagi untuk mengajar melukis orang-orang dewasa. Jadi ruangannya berbeda. Nah, pada saat itu kemampuan Ting sendiri sudah melewati kemampuan anak-anak seusianya. Dan dia mampu menggambar dengan cepat. Dan kemampuan perspektifnya juga sudah bagus sekali. Nah, suatu ketiga saat les, Ting sudah dengan cepat meliasaikan tugas yang diberikan oleh Pak Doyo. Sementara teman-temannya masih sibuk menggambar. Tidak ada kerjaan, jadinya bosan. Akhirnya Ting keluar dari ruangan itu dan mengintip ke ruangan untuk mengajar melukis dewasa. Nah, di saat itulah dia melihat ada model wanita telanjang untuk digambar oleh para murid dewasa. Nah, tentu saja pada saat itu Ting baru berumur 9 tahun. Jadi tidak ada rangsangan seksual sama sekali. Dia hanya pikir, wah ini bisa jadi gambar bagus nih. Maka dia mengambil kertas dan mengintip dan mencoba ikut-ikutan menggambar. Ikut-ikutan menggambar. Nah, tiba-tiba dari belakang Pak Doyo Muhardin. Hei, kurang ngajar, masih kecil sudah mengintip orang telanjang. Ting kaget dan segera menghentikan gambar. Pak Doyo sudah akan memarahinya lagi, tetapi pada saat itu dia melihat sketch yang digambar si Ting. Wajahnya jadi marah, berubah menjadi kaget. Saat kemudian Pak Doyo membuka pintu studio dewasanya dan berkata pada dia, kamu masuk. Ting masuk dengan ketakutan. Dan di dalamnya itu para murid pelukis dewasa dan modernnya juga kaget juga karena Pak Doyo ngajak masuk anak-anak kecil ke dalam studio dewasa saat ada sesi belajar melukis telanjang. Nah, Pak Doyo kemudian menunjukkan gambar Ting ke para murid pelukis dewasa itu. Kalian lihat ini, katanya marah. Ini sketch buatan anak kecil. Lihat proporsi besar kecil badannya. Kepala, seluruh anggota badan, semua sempurna. Tidak seperti gambar kalian. Kalian goblok semua. Pak Doyo memaki-maki seluruh murid dewasa yang ada di situ. Rupanya Pak Doyo itu frustasi dengan para muridnya yang tidak bisa melukis dengan perspektif yang benar. Ya, mungkin juga Pak Doyo juga tidak tahu kalau Ting masih kecil jadi bisa menggambar dengan santai, sedangkan para murid dewasa harus menggambar dengan greng karena kehilangan, sehingga kehilangan perspektifnya. Ya, begitulah kejadian waktu masa kecil Ting belajar menggambar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kisah Peang. Nah, Peang tahu Ting berbakat menggambar. Tapi dia juga tidak tahu sampai di mana kemampuannya. Akhirnya dia berkata, Ting, lu mau nggak bantu gua gambar? Kayaknya, gambar apaan? Tanya Ting, heran. Gini Ting, dosen gua sering kasih proyek gambar arsitek. Nah, dia sering bagi-bagi ke gua nih. Nah, gimana kalau lu bantu gua? Nanti gua bagi honornya. Memang gua bisa Ting ragu-ragu dengan kemampuannya. Bisa lah Ting. Gampang, nanti gua ajarin. Kata Peang, meyakinkan Ting agar mau membantunya. Yaudah, kalau gitu gua coba. Kata Ting yang memang saat itu harus cari tambahan uang lagi. Begitulah. Akhirnya kalau malam, Ting ke kontraan Peang yang mewah untuk membantu dia mengerjakan gambar proyek dosennya. Dan Ting dengan senang hati menerima bayaran untuk pekerjaan membantu gambar proyek Peang. Yang Ting tidak tahu adalah bayaran yang diterima dari Peang itu sendiri. Bukan dari si dosen. Tapi Peang keluar sendiri uangnya. Memang benar, si dosen itu dapat proyek gambar utilitas small yang baru akan dibangun. Tapi itu dia jadikan sebagai PR buat para mahasiswanya. Dengan begitu dosen tidak perlu menggambar sendiri lagi. Tidak usah keluar uang untuk buat beli gambar kertas, kertas kalkir yang harganya mahal. Tinggal suruh mahasiswa gambar. Nanti yang bagus bisa jadi gambar proyek. Nanti kalau cukup, nanti kalau proyeknya sudah selesai, traktir bakso sama para mahasiswa yang bantu. Sudah selesai. Bagi Peang sendiri, hal itu tidak masalah. Dia orang kaya. Dia juga tidak butuh dibayarin dosen. Yang penting buat dia adalah bagaimana saya bisa bantu Ting. Titik. Nah, teman-teman, itulah edisi 69 kisah Ting. Bagaimana menurut Anda tindakan Peang yang membantu Ting secara diam-diam tersembunyi? Apakah Anda pernah melakukan hal seperti itu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.